Halo bosku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke alhamdulillah kita finish lagi untuk garapan blok OB spesial ya Untuk ninja M ya Atau ninja R ya Atau ninja SS ini sama ya Tapi ini persisnya ninja M memang untuk Boss Togi dari Jakarta Oke kita spill ada yang spesial ya kali ini Termasuk risetan baru lagi ya Ini bloknya Blok ZX 1878 guys Tapi nanti ini untuk di PNP ke Blok 1855 ya tentu aja Karena motornya juga ninja M ya Jadi ninja M itu seperti motor yang saya Yang biru yang sering kita Pake setting karbu ya Itu sama ninja M versinya Bukan SS ataupun R Tapi naikkan intinya ya Bloknya itu kan sama dengan RR New RR Old ya Kalau ZX kan beda Nah tapi ini udah kita PNP kan Dan ini risetan terbaru dari kita Jadi yang terbaru ini Menggunakan dua perpak Nah menggunakan dua perpak Ya Ini perpak yang pertama Yang ini Ya Jadi ini dipake itu di bagian Nanti aku pinkips Ya ini Dan di bagian sini Yang kepake nya Untuk O-ring Yang ini O-ring yang ini Dan ini Itu tidak dipake Ini nantinya gak dipake Jadi nanti untuk perpak yang atas Yang di head Itu pake ini Yang original ZX Ini harganya Ya memang Rada-rada mahal ya Hampir Rp130 ribuan lah Nanti kita spill Untuk secara pasangnya Supaya nanti Tidak terbalik ya Nanti juga Boss Togi Ini mohon disimak juga ya Terus Kita bahas yang lain dulu Ada lar bambu Terus perpak Eh sorry Ada head Ada oli samping racing Ya Untuk yang Piston Pistone nya kita pake Pen 15 Jadi nanti Pokoknya PNP Ke Motor Yang mempunyai Kode blok 1855 Ya Karena kan ZX Lahar bambunya Atau ini Ya Pen Atau pen nya Pen itu yang ini Saya jelaskan Jadi ZX itu Menggunakan Pen 16 Ya otomatis Sama setang pistonnya Dan juga ini Lahar bambunya Juga pen 16 Tapi Untuk ini kan Motornya 1855 Atau Ninja M Ya Otomatis harus Menggunakan Pen Ya pen ini Pen 15 Dan juga lahar bambunya Pen 15 Ya Nah Seperti itu Jadi Nanti PNP Tinggal pasang Gak harus Beli ini itu lagi Ini semuanya Udah lengkap Jadi tinggal pasang aja Nah Yang terbaru Kita Atasnya Tidak menggunakan lagi God Jadi nanti Ya Ini O-ring Pokoknya Seal O-ring Semuanya ini Gak ada yang kepake Yang kepake Dari Perpak top set ini Yang di bagian Yang di bagian krengkes Bawah Yang di bagian sini Ya Itu kepake Dan Yang Bagian sini Itu kepake Ya Perpaknya Nah ini Ada Udah lengkap Tinggal pasang aja Nah Untuk yang atas disini Ya Itu menggunakan ini Perpaknya Jadi ini Risetan terbaru Ya Nah Setelah saya ukur Ya Dengan menggunakan Perpak ini Ini nanti hasilnya Akan Sama Ya Tapi ini harus Penyesuaian Headnya Sorry ya Jadi headnya ini harus disesuaikan lagi Untuk Mendapatkan performa Dengan penggunaan Perpak yang ini Ini 1 mili ya Kemarin saya Sempat bilang 1 cm itu salah Saya bilang 1 cm sama 1 mm itu Salah Keliru Jadi ini 1 mm Tebalnya Nah Ya Jadi Nanti Kalau mau dipasang Ke 18.55 Itu Wajib banget Penyesuaian dari head Supaya power bawahnya tuh Nggak terlalu Kedodoran Karena kalau dengan Perpak ini Ya Sorry Ya betul Perpak ini Perpak head ini Itu menjadi Lebih Tinggi Ya Menjadi lebih tinggi Posisinya Jadi Apa namanya itu Si Posisi Pistonnya itu Terlalu jauh Dengan head Jadi nanti Kompresinya ngeloss Dan ini ada tulisan up Ya Nah Ini wajib banget Diperhatiin Takut salah pasang Ini posisi up itu Jadi di atas Jangan dibalik gini Nah Ini jangan gini pasangnya ya Tapi gini Nah Ya Nah Jadi Posisi bacaan upnya itu Di atas Ntar saya paskan dulu Nah Jangan terbalik Ini salah Ini Bentar Nah Gini ya Nah Jadi yang ada bacaan upnya itu Di bagian Atas Up Nah Gini Nanti Baru pasang ini Kelap Udah gitu aja Untuk bagian ini Bang Di lem gak Boleh Boleh di lem Nanti lemnya gini Siksak ya Di bagian sini Lemnya Sini Jangan sampai kesini Gak boleh terlalu belepotan ya Silahkan Kalau mau Pakai lem Ya Bebas lemnya Nah Kayak gitu Jadi sekali lagi Untuk pemasangan ini Jangan sampai Terbalik Karena gak Gini Ini kan ada nok Ada posisi nok Nok itu kan di depan Jadi gak mungkin terbalik Jadi gini pasangnya nanti Nah Nah ya Jangan sampai salah Ada bacaan up di atas Nah Gitu Ya Pasangnya Jadi jangan Nanti malah dibalik Kayak gini Tuh Gak boleh Karena cekungannya juga beda Ya Nah Kalau gini Betul Jadi yang Ke Bagian Depan Itu yang Ada noknya Yang ada lubang nok Nah Supaya gak geser-geser Nah Ini Nah Makanya Nok yang ini Wajib ada Dua Nanti baru pasang Head Ini harus disesuaikan Jadi karena 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 jadi tinggi Ya Jadi kompresinya nanti Jadi ngelow Kalau misalkan Ininya gak disesuaikan Nah Kalau pakai Yang ini Yang udah disesuaikan Ini Cus banget Nanti powernya Ya Mudah-mudahan Nanti tidak ada Kekeliruan Pas pasang Karena saya udah Spill Untuk tutorial Pasang Perpaknya Ya Boss Togi Ini boleh Langsung disimak aja Ya Nah Untuk hasil Portingannya Nah Kita spill juga Ya kan Nah Bossku Ini untuk hasil Portingannya Mantap Tuh Ya Ini bloknya Jarang Ya Jarang kita Dapetin Dari supplier Jadi ini Ya Langka ya Bloknya Mungkin Di depan Masih ada Satu lagi Kepunyanya Siapa saya lupa Oh Boss Komang Dari Bali Kalau gak salah Sama Bloknya Jet Egg Nanti juga Airinya Untuk atasnya Sama juga Untuk pemasangan Apa Perpaknya Jadi dua Dikasih perpaknya Itu dua Ya Nah buat Boss-boss Yang minat Boleh WA Di 081-912-821-531 Dan bila ingin Melakukan transaksi Ke rekening mandiri Atas nama tata Hendriana Sistem pembayarannya DPS paruh Dari total Ada satu lagi Ini yang Kelupaan Ini nih Apa ya Nah Arah porting Bentar ya Aduh Nah Ini arah portingnya Jadi teman-teman Ya Gak usah khawatir Ngancing ya Karena ini Aman sekali Kita sudah punya yang spesial Dengan pemasangan tiang Di lubang X Meskipun lubang-lubang Transfernya besar Buspot besar X besar Tapi dengan adanya tiang Semua lubang-lubang itu Menjadi terbagi Kecil Ya Terbagi Di lubang-lubang yang kecil Jadi aman Gak ada yang nyeplos Jadi ring piston Juga lebih awet ya Oke Kita cukupkan aja ya Untuk Boss Togi Akan segera kita packing ya Kurang lebihnya Saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa